Jin dan J-Hope yang sedang menjalani wajib militer, kompak sama-sama hadir di panggung hari terakhir konser Suga BTS. Selain Jin dan J-Hope, anggota BTS lainnya yang hadir di konser Suga ini adalah RM Sang Leader, yang sebenarnya sudah diprediksi kehadirannya. Sementara Jin dan J-Hope yang saat ini merupakan asisten instruktur di kesatuan masing-masing, tetap memberikan dukungan penuh kepada Suga BTS dengan datang ke aula konsernya. Suga membuka kalimat pertamanya dengan menyapa dua rekannya itu, saudaraku J-Hope dan Seok Jin-Hyung, ujarnya. Ia kemudian melanjutkan, saat menyanyikan lagu ini, aku merasa seperti bersama J-Hope. Saya ingin mengucapkan terima kasih, katanya. Bersama dengan sapaan hangat yang penuh penghormatan dari Suga untuk dua orang yang sedang menjalankan wajib militer ini gambar Jin dan J-Hope tercermin di layar. Keduanya mengenakan topi tersenyum ke kamera dan memberi hormat kebanggaan mereka sebagai anggota militer bersama untuk menarik perhatian. Selain itu, diselah liburnya tugas mereka sebagai seorang militer, Jin dan J-Hope tampak menikmati konser Suga dengan menari sedikit-sedikit mengikuti irama yang terlantun. Mendengar ini, para penggemar mengungkapkan kegembiraan mereka dengan sorak-sorai yang begitu ramai. Kehadiran Jin dan J-Hope di konser Suga kemudian mendapatkan berbagai macam reaksi dari netizen. Netizen juga mengungkapkan rasa haru mereka yang melihat bahwa BTS terus tumbuh karena anggotanya saling memberikan dukungan dan menghormati satu sama lain. Berikut beberapa komentar netizen. Dua instruktur kami bertemu di sini, kalian tampak bersemangat. Selamat menikmati konser, hobi dan seop Jin. J-Hope terlihat sangat bersemangat. Jin dan hobi memiliki wajah yang terbakar matahari, tetapi mereka terlihat sehat. Suga begitu beruntung berteman dengan orang-orang baik, selama atas pertunjukan panjangmu yang sukses. Ini luar biasa. Aku terkesan, baik hobi dan seop Jin terlihat sangat baik, mereka baik-baik saja. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa. Sampai jumpa.